Hai ini Anissa Aduh ini Anissa ini hahaha masih nggak ngerti ya di sekitar tidak ada Tritunggal tidak ada one-ness ya semua nih waduh ini Anissa masuk nih kalau masuk kalau mau debat ngomong satu-satu ya satu menit satu menit ya jadi kita tidak mengenal Tritunggal one-ness unitarian selama kamu percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu ya sisanya hanya interpretasi saja sebab yang penting adalah buahmu ya Jadi kalau kamu sudah mau saling bidat membidatkan waduh bukan di sini tempatnya ya hahaha ya kata guru kamu-guru kamu sudah salah kok saya heran kenapa guru-guru kalau guru kamu punya er guru kamu erpen berarti kamu erpenian kamu bukan Kristian kamu erpenian karena guru kamu erpen kan kalau guru-guru saya Yesus Kristus makanya saya disebut Kristian ya baru 12 hari jadi orang Kristen Hai dia guru kamu erpen jadi kamu bukan Kristen kamu erpenian Hai bukan Kristian Yesus yang lain galak banget sih Yesusnya Yesus yang lain ya kamu Yesus yang lain berarti Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem mati disalib bangkit pada hari ketiga itu Yesus Tuhan saya suaramu kecilan Nisa suaranya sudah bagus Anissa cek nih mungkin punya mu yang nggak bagus mikrofonnya karena suaranya nisah bagus tempat saya Oh gitu ya Oh iya sudah-sudah kedengeran suaranya jadi mungkin mikrofonnya orangnya lebih kurang bagus ya lebih bagus ini belennya belennya di tempatmu disongkapnya belennya kurang bagus ya Hai ya jadi Anissa ini bukan pengikut Kristus Anissa ini pengikut airpen ya karena gurunya airpen jangan fitnah begitu loh empat ketok fitah kamu yang bilang kamu tadi yang bilang bahwa gurumu airpen yang nyampaikan ntar saya matikan dulu kamu tadi di awal bilang guru saya airpen kalau kalau guru kamu airpen maka kamu bukan Kristian tapi airpenian gitu kalau saya selalu bilang sama orang di dalam komunitas di dalam kelas-kelas yang saya ajarkan kamu bukan murid saya kamu muridnya Kristus saya hanya fasilitator dan mentor kamu ya saya hanya mengajarkan apa yang yang Kristus ajarkan tapi gurumu dan guruku adalah Kristus ya Yones 13-13 makanya kalau kamu lihat di dalam kisah Rasul para Rasul tidak ada satupun di antara para Rasul yang disebut guru Hai enggak ada ya Paulus pun tidak pernah disebut guru oleh murid-muridnya dan siapa out-out dalam pemuridan itu ya nggak pernah karena Paulus sebut rabai walaupun Paulus punya ijazah rabai tetapi di dalam era perjanjian baru guru kita hanya satu Yesus Kristus kalau kamu bilang gurunya airpen berarti kamu airpenian Oh tapi Yesusnya di betlehem segala ada banyak ada banyak Yesus yang lahir di betlehem Oh tapi mati tiga hari tiga malam segala macam ya itu mungkin Yesus yang lain kita nggak ngerti karena Islam juga punya Yesus semua agama cuma cuma kepercayaan lain ada Yesus Barapas ada Yesus yang lain ya ada Yesus Pantera ada Yesus Barada ada ada macam-macam Yesus ya bahkan ada Yesus apa namanya Hai Yesus San Jose juga ada ya saudara Anda mau Yesus yang mana jadi Yesusnya itu ciri kasihnya harus apa saudara cinta katanya Yohanes ya kalau kamu punya cinta yang sejati ya maka kamu punya Yesus ada itu ciri kasihnya jadi bukan masalah kamu Aduh semua orang berteriak Yesus Tuhan-Tuhan Yesus kata banyak orang besuruh padaku Tuhan-Tuhan aku berkata padamu nyahlah pembuat kejahatan aku nggak kenal kamu ya jadi kalau satu tadi kamu sudah salah ngomong guru kamu Erben berarti kamu bukan Kristen tapi Erbenian lalu saya tanya kamu ya tapi Yesus saya pengikut Yesus Iya tapi kamu bilang guru kamu Erben ya lalu kamu ciri kasih Yesusnya lahir di betlehem ya mati tiga-tiga ya Yesus yang mana nih semua ada kisah tiga hari tiga malam juga sama Dionisius juga sama mati tiga hari tiga malam jadi dari buahnya kita tahu kamu sedang ikut siapa ya dari buahmu begitu kamu teriak-teriak tadi ini ada bidat malikil ada bidat jo ada bidat ini saya tahu kamu bukan pengikut Yesus yang Yesus yang saya ya karena Yesusnya kamu ya suka bidat membidatkan orang ya sementara kamu baru sepuluh hari katanya jadi kamu baru sepuluh hari kamu udah keminter kamu baru sepuluh hari di baptis ya kan kamu pengikut Erben Erbenian lalu kamu menganggap atau Wanda terus kamu bilang bidat dari situlah saya tahu kamu ikut Yesus yang salah tuh ya Yesus yang lain tahu Oke silakan bicara satu menit Hai Anissa silakan bicara satu menit hai 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 Udah mau ditolongin pasupong ianya udah masuk nih saya nggak tahu caranya gimana sih kalau saya Hai Nopunyamun aja di moderator kan Nanti jadi moderator pencet apa nih nggak tahu hahaha hahaha sama-sama baru di tiktok kemarin dia masuk sini saya bilang saya pembahas mitri apa Wanes langsung tak maki-maki dia ilmu nggak ada seberapa nggak ada sepuluh hitamnya sayang aku ngaku pembahas wales aduh saya paling sebel ada orang-orang ngomong gitu ya kita itu orang Kristen pengikut Yesus seharusnya kita tuh bersatu ya ya ada bukannya malah saling bidat membidatkan kamu bodoh kamu kamu diketahuin orang Islam makanya kalian yang berbuah ya saya bilang urban saya jamin masuk neraka itu saya jamin itu ketokan kepala saya kalau salah hahaha karena dia juga nggak ada buahnya saya tahu siapa urban ya gue saya nggak tahu ya saya tahu siapa urban ajar dimana saya juga tahu udah nggak ada buahnya sering bidat membidatkan dan haduh itulah calon-calon neraka semua itu ya itu yang Yesus bilang dalam mati 721-23 tuh aku tak pengenal kamu ya Hai pembuat kejahatan Hai hihihi yang terinya itu ya Hai itu orang ada yang lagi masuk ke komalnya muslim orang Jio masuklah orang tritunggal ke situ diseranglah orang tritung orang Jio itu di muslim Aduh dalam artinya goblok yang minta ampun cupid tadi malam kamu masuk ke tempatnya siapa itu terus ada si orang Yahweh itu ya ada pengikutnya Yahweh itu ya pengikut Dewa Yahweh itu iya betul-betul saya mau masuk cuman ngapain juga lah biarin aja udah goblok tolol Aduh nggak ngerti siapa-apa itu gara-gara si luka sama si Ya aku betul udah tua bangkotan goblok mulakan gini loh kamu boleh berbeda tapi jangan tuh saling-saling kudus sesat menyesatkan ya saya mah kalau begitu Mas saya sikat sekalian nggak usahlah saya saja yang sudah berilmu gini nggak pernah nanggap wanes atau tritung galunitan yang sesatlah di atas langit masih ada langit lah si luka pernah saya tanyain ya di balik diputar direkatkan kok kayak oreo Pak bilangnya begitu kan macam oreo Pak tulisan olohnya juga diputar dibalik direkatkan waduh ini oreo Pak celupin Pak saya bilang lebih celupin itu jengkel dia mereka sempat tanya sama saya kemarin Hai dia bilang bang Jack wanes atau tritunggal saya bilang jangan stempel saya itulah karena nggak semua pemahaman di J.O. itu saya sepaham tapi banyak yang saya sepaham tapi sebaliknya gitu dengan tritunggal itu jadi buat saya yang penting pemahaman saya dapat seperti begini ya kan ya udah saya terapi dalam pikiran saya ngapain saya mesti memaksakan diri tetapi saya hormati mereka cuman kan sayangnya ketika saya menghormati mereka itu mereka ngomong kalau kamu di tritunggal kamu bukan saudara saya kalau kamu sebaliknya kalau kamu di wanes kamu bukan saudara saya jadi gitu mau sekali juga kayak si elang-elang itu tadi dia bilang kamu tritunggal gak aku bilang aku nggak tahu apa katanya kalau kamu tritunggal kita saudara apaan lu Iya saya bilang kalau kamu nggak saudara saya nggak apa-apa deh kamu tetap saudara saya langsung bilang kamu bilang saya bukan saudara kamu nggak apa-apa deh buat saya kamu tetap saudara saya akhirnya nggak ada yang menangkan jiwa ya nggak ada yang menangkan jiwa berantem sendiri tidak ada orang Islam iya semua mau apapun warnanya semua kembali ke Alkitab karena Alkitab lah yang menjadi penentu yang menjadi hakim atas kita firman Tuhan apa yang dikatakan Alkitab ya itu ya adalah kebenaran itu yang yang menjadi hakim yang di yang tidak dikatakan jangan ditambah-tambah itu aja simpelnya begitu kembali kembalikan semua kepada Alkitab saya setuju sama bro ngomong cuman gini loh cuman kan setiap ayat-ayat itu dia punya pengertiannya kan ada orang menangkapnya berbeda-beda nah itu problemnya disitu pengertian itu dimasukkan ke dalam untuk mencoba meninterprestasikan apa yang dimaksud nah itu salah nggak boleh kita harus tunduk dulu kepada tekstualnya gitu kalaupun ada keinginan untuk kita mau mencoba menggali maknanya ya kita butuh komparasi dengan ayat-ayat Alkitab yang lain bukan dengan isi kepala kita nggak boleh gini bro gini bro kita ngomong seakan-akan semudah itu tapi kalau memang kita berbicara semudah itu tentang ayat-ayat Alkitab itu nggak ada ilmu hermenetika gitu loh ilmu hermenetika itu dipakai itu untuk menafsirkan jadi nggak semudah yang bro ngomong itu ngerti nggak bro saya paham artinya bahwa Alkitab itu akan menjelaskan dan berbicara ya kan seturut apa maunya Tuhan tetapi kita nggak pungkiri juga bahwa semuanya itu banyak sekali yang diinterpretasikan ke dalam yang namanya tuh tafsir dulu ya kan nggak semudah nggak semudah itu bro malikil makanya saya bilang tadi saya tetap berpendapat bahwa nggak apa-apa nanti ya bro malikil punya pendapat seperti ini menurut bro malikil kan itu back to Bible lalu menurut erben juga itu back to Bible gitu loh nggak ada masalah buat saya nggak apa-apa kebenaran itu disampaikan tinggal biarkan firman Tuhan itu yang menghakimi sendiri bukan mulut kita yang mengatakan kamu salah kamu nggak bener kamu sesat kamu bidat bukan kita tapi biar firman Tuhan itu yang berbicara langsung kepada orang-orang masing-masing oke tunggu sebentar makanya firman Tuhan katakan di dalam Ibrani kalau nggak salah kalau firman itu kuat firman Tuhan itu kuat dia seperti apa dia lebih lebih tajam dari pedang bermata dua Oke gini bro Hermenetik itu ya Hermenetik yang anda pahami mungkin Hermenetik memasukkan pemikiran dari luar ke dalam itu bukan Hermenetik Hermenetik itu ya menggali makna apa maksud di dalam Alkitab tidak mengkontradiksikan ayat Alkitab itu ilmu Hermenetik kalau ilmu Hermenetik mengkontradiksikan apa yang dipak dipak ditulis dalam literalnya itu bukan Hermenetik itu halusinasi itu jadi contoh contoh begini contoh begini ya kalau di dalam Alkitab ya Tuhan Yesus berkata ini ini kita pakai pinjam perkataan Pilipus Pilipus berkata barang siapa eh Tuhan Yesus berkata barang siapa melihat aku ya sudah melihat Bapak nah kita mau gali ke dari sudut pandang Hermenetik kita kali dari bahasanya apa dari situ menggunakan melihat itu apa menggunakan bahasa apa kita gali secara Hermenetik apakah kata melihat itu kata yang bisa bermakna figuratif yang bisa bermakna metafor atau tidak itu namanya ilmu Hermenetik ilmu Hermenetik tidak akan memaksakan sesuatu kata yang sifatnya literal lalu menjadi figuratif itu jadi harus paham juga bukan berhanya berbicara Hermenetik Hermenetik lalu enggak paham bahwa konyol itu bro gitu nah di dalam di dalam ayat itu ya kalau kita mau kaji dalam ilmu Hermenetiknya disitu pakai kata Heoraken dan Heorakos Heoraken dan Heorakos itu adalah kata yang sifatnya literal tidak berbasis figuratif tidak berbasis metafor jadi melihat dengan benar-benar dengan mata kepala Heoraken Heorakos itu jadi harus paham sampai ke situ jadi ilmu Hermenetik bukan ilmu akal-akalan mengeliminasi apa yang tertulis seolah-olah pengakuan secara literal itu menjadi figuratif nah itu menjadi kontradiksi lalu digiringlah ke mana-mana sehingga menghasilkan suatu konklusi bahwa tidak melihat Bapak melihat aku tidak melihat Bapak nah itu bahaya seperti itu Hermenetik seperti itu Hermenetik yang kebablasan kamu nggak ngerti arti Hermenetik Malikil kamu salah nggak begitu Hermenetik itu ya dalam Hermenetik itu kamu juga harus tahu kultur budaya saat itu kenapa orang ini ngomong itu di zaman itu kalau orang ngomong itu itu artinya apa bukan cuma masalah metafora atau majas atau makna denotatif-konotatif bukan sekedar itu saat itu kalau ada orang ngomong ini ya itu artinya apa mengapa ketika Yesus berkata ego emi lalu pasukan itu rebah nah itu waktu mau ditangkap ya kan mana Yesus ego emi terus mereka langsung rebah begitu pasukan itu langsung kaget begitu ya termasuk ketika Thomas berkata ya Allahku ya Tuhanku apakah Thomas menyebut Yesus Allah ya kan kalau kamu cuma begitu saja teksnya begitu literal kamu bisa bilang Thomas itu menyebut Yesus itu Allah tapi kalau kamu mengerti konteks budayanya nggak akan kamu berpikir seperti itu Hermenetik itu nggak sesederhana itu ya makanya dia harus belajar kesalahan orang-orang Kristen ya kehilangan Jewish kultur dalam hidupnya dia sejak tahun 300 itu kan orang Yahudi diusir dari gereja makanya kalian kehilangan namanya Jewish thinking ya kultur Jewish saat itu kamu hilang karena kita nggak bisa belajar sampai abad ke-20 ya gerakan mesianik orang baru boleh belajar itu pun tidak semuanya kita nggak bisa makanya kamu harus belajar kulturnya orang Yahudi saat itu budayanya pola hidupnya ketika dia ngomong itu maksudnya apa orang Yahudi sekarang dengan orang Yahudi dulu bedanya dimana itu loh jadi nggak sih nggak sering itu jadi orang bilang Eko Emi bahkan kamu banyak orang orang 90% teolog Kristen berkata Yesus berbahasa Aramaik salah Yesus berbahasa Greek waktu dia mengajar di zaman itu buktinya apa tidak pernah ada teks ya Ibrani di zamannya Yesus ya tidak ada tulisan bahkan Yudas Maghabe tulis dalam bahasa Yunani itu seorang imam karena Yesus berbahasa Yunani ya tetapi bahasa Yunani mulai dihindari sejak diafneh ya karena semua yang berbau-bau Kristen itu semuanya berbau-bau Roma itu dihindari apalagi tahun 135 walaupun di dalam Talmud Megillah masih diakui setua Ginta tapi akhirnya di abad ke-20 ini setua Ginta itu dianggap bukan kitab suci padahal mereka sendiri yang bikin nah itu kenapa bisa begitu ya ada penyangkalan nah itu kamu harus tahu lagi sejarahnya lagi jadi nggak semudah itu ya kamu lihat semua kutipan Yesus pasti dari setua Ginta bukan dari Masoret bukan dari Masoret misalnya begitu kan nah itu kamu tahu nggak kenapa bisa begitu nah nanti ada lagi panjang ceritanya semua menutur-kutur lagi jadi nggak semudah itu Herman Etting itu nggak seperti kamu bilang oke makanya satu ayat satu ayat satu ayat itu orang bisa berpikir macam-macam itu mah semua nggak cuma Alkitab saja kalau kamu baca di dalam kitab Undang-Undang Dasar 45 pun kamu baca KUHP KUHP Partata pun disitu kamu tahu satu ayatnya asal dari mana ya oh ini kan ini pasal dari Belanda nih dari Belanda begini dulu sejarahnya ada begini maka Hakim akan memutuskan ayat itu berdasarkan semua kultur segala macam itulah penaksiran ayat memang begitu ngomong kitab apapun carna penaksirnya begini nggak bisa cuma teksnya begini maling dihukum maling sama koruptor hukumannya bisa sama nah Hakim bilang ini hukum Belanda nih asal-lusunya dulu diterapkan karena begini oh nggak adil kalau begini walaupun teksnya bilang maling dihukum 10 bulan ya sekarang nggak bisa udah dua minggu saja misalnya begitu itu loh jadi ada ya sehingga dia diambil karena ini dasarnya ini asal-lusunya ini sehingga sekarang walaupun tulisannya maling dihukum 10 bulan maling sepeda sekarang nggak ya oke jadi gini bro yang Anda bilang eh ya sebentar sehingga maling sepeda dulu ya hukumannya 10 bulan sekarang paling cuma 2 minggu itu loh ya jadi jangan dipotong kalau orang ngomong kita kan nggak potong orang ya udah satu menit malikir sudah ya oke jadi kalau orang lagi ngomong jangan dipotong ya siap nggak aku pikir tadi sinyal saya aku pikir kamu udah selesai jadi yang Anda ambil itu dari metodologi budaya ya ya yang saya bawa tadi itu dari grammar nya dari bahasanya jadi budaya itu budaya itu punya bahasa bahasa itu budaya nah di dalam budaya berbahasa orang Yunani Heoraken Heorakos itu kajian ya itu kajian jadi kalau kita berbicara hermenetik itu luas kawan Anda mau ambil dari metodologi metodologi mana ya secara metodologi Anda ambil dari segi budaya segi budaya itu tidak akan menanglir budaya bahasa itu dalam budaya Yunani koine dalam hal ini Heoraken Heorakos itu tidak pernah dipakai kenapa itu tidak pernah dipakai tidak sekalipun di dalam hal kita berbicara seperti itu bahwa sifatnya itu figuratif itu adalah sifatnya metafor nah itu jadi orang mau mengkaji dari hermenetik itu harus tahu latar belakang itu kalau dia tidak tahu di sembarangan saja menggunakan sebentar dia menggunakan sesuatu yang cukup satu menit satu menit ya jadi begini kamu salah kalau bilang bahasa adalah budaya tapi bahasa tidak akan mengubah arti apa enggak ini ya kamu contoh ya di zaman dulu kalau ada ada bilang bloody hell itu ceritanya hell-hell neraka beneran tapi hari ini kalau kamu bilang you are bloody hell itu adalah sebuah metafora ya neraka yang berdarah bloody hell tapi zaman dulu kalau bilang bloody hell itu bener-bener neraka bener-bener tempatnya iblis kalau sekarang ada suatu kamu baca novel atau suatu tulisan you are bloody hell kamu nggak bisa bilang bahwa dia itu iblis bukan bahkan kadang-kadang itu adalah sebuah pujian ya dia melakukan dengan hebat sekali dengan suatu pekerjaan hebat aku bilang you are bloody hell kamu hebat banget tuh zaman dulu itu artinya neraka kamu ini kurang aja ini bener-bener kamu meneraka iblis tapi zaman sekarang itu pujian nah jadi kamu harus tahu konteksnya kapan itu diucapkan itu seperti itu ya itu namanya hermenetik ya silahkan mali kill saya harap saya mendapat waktu yang cukup ya enggak satu menit satu menit kan kita bosan orang lain satu menit satu menit cukup saya menggunakan suatu metodologi dari pendekatan grammar ya grammar itu bahasa berbicara budaya juga ya kan bahasa itu ada budayanya kalau nggak mungkin ada budaya nggak ada bahasa di dalam budaya berbahasa di dalam budaya berbahasa orang Yunani ya itu ada suatu kata yang bersifat bisa literal bisa figuratif tetapi ada kata yang bisa memang itu figuratif ya yang dipakai untuk figuratif dan ada kata yang bisa khusus yang hanya khusus untuk yang literal nah itu ya kita mau kaji ke dalam ke dalam itu itu loh jadi bro kan tidak menyentuh saya bawa contoh nih kata yang khusus yang bermakna literal tidak bermakna figuratif nah saya mau ajak anda kalau memang anda bisa mau memahami sampai kesitu ya kita cukup bicara yang efisien ya jangan letter makanya kalau bicara yang efisien tek 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 kalau kamu orang bosan dengan cara kamu ngomong nggak akan didengerin kalau kamu ngomong jadi contoh kata Ego Emi ya Ego Emi di dalam Yohanes itu ada 7 atau 8 kali disebut dan itu bagi orang Kristen itu adalah satu perasa kata Ego Emi yang sakral banyak orang mengira kata Ego Emi itu Ego Emi itu kan presence di dalam teks Yunani tapi itu kalau kita tarik ke Septuaginta ya dalam ulangan dalam keluaran 3-4 gelas Ego Emi nya itu ternyata berasal dari kalimperfik ya ahyeh asyir ahyeh artinya aku yang akan datang ketika Musa tanya siapa kamu namamu siapa Ego Emi Ayeh asyir ahyeh aku yang sekarang dan yang akan datang siapa yang akan datang Mesias yang akan datang itu itulah namaku ya jadi ini kamu nggak bisa hilangkan makanya ketika ada orang Yahudi berkata Ego Emi itu perkataan yang sakral bahwa dia yang akan datang bukan akulah dia seperti terjemahan I am he atau akulah dia nggak begitu nah itu hermenetik tuh ya itu bagian dari hermenetik silahkan maliki lalu yang lain gantian ya supaya jangan bosen silahkan maliki yang terakhir silahkan yang lain kayaknya nggak adi dan nggak api bro dia lanjut yang lain ini Pak Sojek tadi mau bilang sorry ya Pak Sojek silahkan 1 menit makanya saya bilang tadi bahwa setiap alkitab ayat-ayat alkitab itu mempunyai sifat yang berbeda-beda ada yang memang sifatnya itu absolutri yang tidak perlu ditafsirkan tapi juga ada memang yang sifatnya itu memang perlu ditafsirkan itu yang disebut dengan apa namanya ayat-ayat itu begitu sangat-sangat kaya sekali sangat-sangat luar biasa sekali pengertiannya jikalau kita bener-bener dipimpin roh kudus untuk mengerti setiap ayat-ayat itu yang saya maksud seperti itu makanya ketika kita tahu pencapaian proses pertumbuhan pengetahuan kita tentang Tuhan itu dalam titik level tertentu makanya kita nggak bisa menghakimi atau menjudge orang itu sesat menjudge orang itu bidat dan kita akhirnya menganggap dia bukan saudara kita karena dia nggak ngerti apa yang kita ngerti ini yang mengerikan makanya saya nggak mau berusaha dengan siapapun orang katolika protestankah wanas joc kamu berusaha karena buat mereka saudara saya gitu nah ini ini Anissa bilang lihat nih Anissa bilang setelah dengar suara Maliki ngomong aku mau belajar sama Maliki dari sini kita sudah tahu nih oh Hermenetik ya tadi dia bilang pengikut Airband dari situ saya sudah tahu ini orang ini orang adalah orang Islam dia mau masuk dia mau mengacaukan kita dia bilang tadi pertama apa oh aku nih dia tadi di awal bilang oh ini ada CO sesatibidat lalu dia suruh masuk dia masuk terus dia bilang oh ini kata guru saya Airband saya baru 10 hari jadi Kristen guru saya Airband dari situ saya tahu kalau gitu kamu Airbandian bukan Christian terpancing dia kan oh kamu nggak bisa begitu iya kamu Airbandian ya tidak ada satupun guru-guru di dalam Alkitab di dalam perjanjian baru para rasul yang disebut guru karena guru kita adalah Kristus terus dia nggak bisa jawab lagi sekarang dia bilangnya kalau gitu saya ikut Malaikir saja nah hanya dalam waktu setelah detik ya kalau saya lagi ngomong nggak boleh dibantu ngobrol di ini ya nggak boleh di tolong berbantu ya moderator ya mikrofonnya yang matikan ya seharusnya kita nanti yang lontek kali jodoh kita jadi dari situ saya ngerti oh ternyata orang ini ini adalah penyusup ya hanya dalam waktu beberapa detik belum tadi Mali kan nggak bilang apa-apa tuh belum sampai kemana-mana tuh ya tadi gurunya Airband sekarang gurunya Maliki jadi kamu Maliki Lian ya bukan Christian ya karena kamu aku mau ikut aku mau ikut Maliki saya mau belajar Maliki Lian berarti kamu Maliki Lian dari situlah kita belajar sama Tuhan Yesus ya makanya kita disebut Kristian belajar apa dari Tuhan Yesus tuh belajar cinta ya belajar cinta kasih kalau kamu belajar semua ilmu kamu kalau ujungnya bukan cinta maka kamu sesat kalau ujungnya bukan cinta maka kamu berasal dari iblis apapun ilmunya kamu Unitarian Trinitas Oneness Sabelian kamu saksi Hova ujungnya kamu bukan cinta kamu sesat oke itu dari saya begitu ya mungkin teras Pak Sojek Pak Sojek saya bentar saya tanggapi dulu project tadi kan saya kasih waktu ke project ya jadi begini kita itu bisa membedakan mana situasi dalam wilayah kemanusiaan ya dan mana situasi dalam wilayah iman ya secara kemanusiaan itu kita tidak boleh saling membenci loh ya kita diajarkan untuk saling mengampuni mengasihi itu secara kemanusiaan itu pengajaran Tuhan tetapi secara iman kita tidak boleh kompromi contoh ya saya kan sudah bilang di awal project apapun apapun asumsinya apapun warna doktrinya semua dikembalikan kepada Alkitab ya anda mau mengatakan orang lain bidat atau sesat ya perkataan anda harus bisa diverifikasi di dalam Alkitab itu pertama ya kalau perkataan anda tidak bisa diverifikasi di dalam Alkitab anda yang salah artinya anda membangun suatu halusinasi yang tidak berdasarkan firman Tuhan artinya anda mendahului Tuhan mengatakan menyatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Tuhan gitu kedua kalau di dalam Alkitab berbicara orang yang tidak percaya Yesus Tuhan itu tidak percaya Yesus itu Kristus itu adalah anti Kristus nah itu adalah suatu kebenaran itu suatu fakta yang harus dinyatakan kepada orang-orang supaya percaya Yesus itu Kristus itu itu poinnya jadi apapun apapun warna kita semua dikembalikan kepada Alkitab kalau Alkitab berkata orang yang tidak percaya Bapak itu Kristus anti Kristus itu yang harus kita nyatakan kita tidak boleh tawar menawar dengan firman Tuhan jangan karena ego kita lalu kita kompromi dengan hal-hal tersebut untuk mengkondisikan hati orang lain supaya tenang dan senang tidak boleh secara kemonosian kita bersaudara tetapi secara iman tidak ada kompromi ini lanjut ya jadi apapun penafsiranmu buahnya harus cinta ya tinggalnya kita dalam cinta apapun penafsiran ya sebab yang kamu bilang itu sudah dengan tertulis ya maka kamu sudah tahu ketika Yesus berkata kalau matamu yang selesai itu mencungkilmu kamu pernah cungkil matamu nggak ketika nonton bokep itu nah itu kan yang tertulis itu ya kan kenapa kamu nggak cungkil matamu itu kan itu tertulis itu jelas kamu pernah potong tanganmu nggak ya kan pernah ngerabah-ngerabah cewekmu ya kan kenapa kamu nggak cungkil matamu kamu nggak nggak ngepotong tanganmu nah itu kan contoh itu kan artinya kamu harus melakukan tafsir itu kenapa ya Yesus ngomong begitu ya ya kan nah terus yang kedua sudah jelas ayatnya berkata barang siapa tidak mengajarkan cinta ini kamu udah nggak usah kasih salam lagi makanya kalau kalian ya teritung hal wanes yang sudah saling bunuh-bunuhan begini saya nggak akan kasih salam ke kamu begitu itu udah literal tuh ya jelas kalau kamu sudah tidak tinggal di dalam kasih ya kalau kamu sudah meninggalkan kasih kamu dulu bagian dari kita tapi kamu meninggalkan kasih kita udah nggak kasih salam lagi ke mereka begitu ya nggak usah deket-deket intinya begitu jelas ya mungkin yang lain mau nambahkan boleh ya silahkan yang lain supaya jangan bosan kalau siapa boleh saya angkat suara ya murah hati silahkan murah hati satu menit hai tempat ya selamat dua langsung ayatnya 8 sampai 20 suaramu jelek sekali eh bentar-bentar suara kamu jelek sekali dimatikan mikrofonnya dilepas aja bentar-bentar 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 sorry saya keputus tadi ya matikan dulu nih udah murah hati mikrofonnya dilepas aja cabut aja langsung apa bluetoothnya dimatiin atau mikrofonnya dimatiin kamu langsung ke handphonenya biasanya lebih bagus udah murah hati coba teh suara bilang cek 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 udah nah lebih bagus oke mulai bicara sekarang satu menit oke mulai ya saya lihat di dalam matius 28 ayat 18 sampai 20 di sini banyak hal ya yang disampaikan Tuhan Yesus Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberi kuas segala kuasa di surga dan di bumi karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama bapak anak dan roh kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada mu dan ketahuilah aku menyertai senantiasa sampai akhir zaman jadi kalau menurut tadi pengertian dari hermenetik dari Pak Hos kira-kira di sini mana yang harus harus ditekankan untuk kita mengerti dari secara pemahaman hermenetik yang dikatakan host gitu maksud saya silahkan kok apanya yang mau ditanyain apanya salahnya dimana lah gue salahnya dimana apanya lagi di sini yang mau diulas di dalam hermenetik itu seperti apa apa yang dikenakan ke hayat ini gitu loh saya mau tahu misalnya oh saya ngerti maksudmu jadi begini ini sebutuh tiga menit saya kalau ini ya saya kasih tempatmu ya semoga semoga tidak sampai jadi misalnya hermenetik begini nih kepada aku telah diberi kuasa di bumi dan di surga kenapa isunya berkata di bumi dan di surga ya kenapa dia tidak dibilang di alam maut dan di surga ternyata yang dimaksud Yesus itu kata di gen dan uranon itu gen-gen air uranon itu kembali ke kejadian satu yang satu yang jasmani dan yang rohani ya kan dari mana saya tahu dari tradisi orang Yahudi kalau bilang ada apa namanya beresit para elohim et hashamayim ve et haaretz itu maksudnya bukan planet bumi bukan tapi yang jasmani dan yang rohani satu kedua mengapa Yesus berkata nah itu pergilah beritakanlah injil ke seluruh dunia apa jadikanlah semua bangsa muridku kenapa bukan muridnya paulus Yesus kenapa bukan muridnya malikin muridnya erben muridku karena guru kita cuma satu Yesus ya semua lihat di dalam kisah rasul nggak ada yang dipanggil rabai cuman Yesus lah rabai kita yang lain semua adalah murid-murid sama seperti kita Yesus berkata yang terdulu bisa jadi terakhir yang terakhir bisa jadi terdahulu yang terkemudian yang terakhir kemudian terkemudian jadi terdahulu kemudian yang ketiga bagaimana pak pembaptisan pertama ya pergilah beritakan injil jadikanlah semua bangsa murid bagaimana caranya dibaptis baru diajarin nah banyak orang wah harus diajar dulu tiga bulan katekisasi lah inilah itulah keburu mati saya bilang dibaptis dulu begitu kita menginjil dia percaya dibaptis lalu kita muridkan kita ajarkan apa yang diajarkan Yesus nah itu contohnya begitu ya pasti satu menit lebih itulah contoh hermenetiknya seperti itu ya oke murah hati saya ngomong sebentar ya ya cek satu menit ya makanya saya bilang kita gak bisa terlalu cepat menjudge orang orang masuk neraka orang gak punya roh kudus orang anti kris gitu ketika dia gak sepaham sama kita nah kemarin ketika ada si Kasih Karunia atau si Ruh Andre itu nanya ke orang katolik kamu boleh cek ke Yesus Dua Bapak? oh ternyata begitu di cek dia orang dia sama-sama sama juga orang J.O ini yang saya maksud kita jangan jangan sampai langsung berpikir bahwa orang itu tidak sama-sama kita dan masuk neraka saya gak setuju itu nah makanya saya bilang saya sama Pastor Paul ini cocoknya sama atau kita jangan membanding-bandingkan seperti itu kita boleh kasih pengajaran gak ada masalah tetapi jauhkanlah penghakiman permusuhan gitu loh apalagi sampai membuat orang itu gak nyaman bahkan sampai sampai kita ini jadi batu sandungan buat orang lain itu yang saya khawatir gitu loh makanya saya begitu masuk ke koma orang-orang Muslim orang-orang Muslim senang sama saya tanya aja mereka tetapi saya tetap tegas dalam pendirian tentang kebenaran yang yang saya sudah terima selama ini itulah yang saya maksud gak ada suara Master oke lanjut Malikil tadi pojawab satu menit Malikil jadi begini ya di dalam itu tingkatan mengasihi itu bukan mengasihi manusia lebih dulu tapi mengasihi Tuhan setelah mengasihi Tuhan baru mengasihi sama manusia jangan kita balik kasihi manusia dulu baru mengasihi Tuhan yang utama itu Tuhan yang kedua itu manusia nah mengasihi Tuhan itu seperti apa mengakui dia secara keseluruhan tidak pakai tembang pilih ya kan itu tuh mengasihi Tuhan itu mengakui dia semua semuanya apapun gelarnya itu itu mengasihi Tuhan jadi jangan dibalik kita mengasihi manusia dulu lalu mengasihi Tuhan itu tembang pilih hal-hal yang mungkin kita tidak bisa menjelaskan tidak diakui ditolak nah itu bukan mengasihi Tuhan saya kasih contoh kasus ya kan dari Tunggal itu rada-rada kebingungan ketika mengakui Yesus tuh eh Yesus Bapak oh kalau Bapak mati kan selesai dunia ini nah jadi keterbatasan dalam pemikiran manusia dibuatlah sebagai senjata untuk ya untuk menganulir ilman Tuhan nah itu jatuh ya cukup Melvin saya jawab saya jawab ya selesai saya mau tanya dulu nanti Melvin jelasin satu menit lagi tadi kan belum selesai jadi eh saya mau tanya dulu supaya dan kelamaan kamu tadi bilang mengasihi Tuhan mengakui dia bla 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 itu dasarnya dari mana teksnya apa itu definisi mengasihi Tuhan itu seperti apa silahkan satu menit ayatnya mana ya kita tunjukin ayatnya ya oke 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 jadi mengasihi Tuhan apa sih itu mengasihi ya contoh saya kasih contoh kasus ya kita mengasihi orang tua orang tua kita dalam keadaan apapun itu tetap kita kasihi dalam keadaan apapun dia susah dia udah tua udah pungkuk kita layani itu namanya mengasihi nah demikian juga mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun Tuhan itu kita kasihi kita terima itu namanya mengasihi Tuhan kawan oke kan disini banyak tuh orang tidak mengasihi Tuhan ketika dikatakan apakah Tuhanmu mati tidak kemanusiaannya mati itu orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan dia hanya menerima enak-enaknya saja dari Tuhan ketika Tuhan dipukul tidak mau diterima itu kemanusiaannya bukan Tuhan ketika Tuhan mati itu bukan Tuhan itu kemanusiaannya itu tidak mengasihi Tuhan itu jadi coba kawan-kawan disini berpikir apa itu mengasihi mengasihi itu bukan pandang bulu mengasihi itu menerima keseluruhan apa adanya itu mengasihi mengasihi tidak pandang bulu jadi janganlah kawan-kawan karena sesuatu hal yang mengkondisikan supaya hati manusia cukup segala kuasa sebentar nanti 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 saya jawab terima kasih terima kasih